Nih waktu masih bocah suka nonton Daraemon kalian pasti tau lah ya kue apaan ini Ya kue dorayaki bikinnya gampang banget loh guys Nih tinggal pake 2 telur kalian ceplok terus kasih gula pasir 2 sendok makan Terus kasih madu ih keras banget nih botol pencetnya Oke 1 sendok aja madunya kalian kocrek kocrek sampe larut Kalo udah masukin 4 sendok makan tepung terigu guys Terus yang cukup penting jangan sampe ketinggalan setengah sendok teh baking powder biar dia ngembang guys Kalo udah tinggal diaduk-aduk sampe konsistensinya kayak ginilah ya Terus siapin pen nih by the way gue pake pen kayak gini Kalo kalian gak punya bisa pake pen yang anti lengket tapi bentuknya kurang bagus sih tapi yaudahlah ya Nah ini kalian tinggal masak aja sampe blebep-blebep Dan dia bakal kayak gini nih berlubang-lubang gini berongga macam martabak Wah atasnya juga udah kering tinggal dibalik guys Wih bisa diliat guys permukaannya mengkilap banget nih super menggoda kan Oke kita balik nih satu lagi lah hitam coy ya Padahal pengen bikin yang bagus ya kan satunya malah agak gosong lagi Yaudahlah ya namanya juga hidup Nah ini tinggal kita angkat-angkat guys Kita angkat semua Ih kesel banget gue liat ini hitam banget dah yang ini satu Oke sekarang kalo kuenya udah dingin bisa kita potong guys Kita potong aja langsung Eh kok gak kepotong-potong Ih geblek kebalik Pantesan gak kepotong-potong Nah ini kalian potong kalian belajar di dua kayak ginilah ya kurang lebih Nah kalo udah semua kepotong tinggal diisi aja Disini gue pake coklat ganas By the way gue bikin dari kapan tahun ini dari kulkas Kalian bisa bikin pake apa ya Slice rekaya kek Strawberry kek Coklat hazelnut kek yang ada di supermarket beli Kalo males bikin bisa banget Sesuai selera kalian Oke kalo udah selesai tinggal dipiringin kayak gini guys Kita puter-puter ya kan Asik Akhirnya jadi juga kue dorayakinya Kita coba potong Kita liat dalemnya Wow ternyata dalemnya coklat Menggugah selera bukan Nah langsung aja kita coba Hmm rasa-rasa bocah guys Rasanya luar biasa Selamat mencoba